Intro Halo Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus Welcome, selamat datang Terima kasih banyak Sagittarius Kamu sudah klik lagi video ini? Ini adalah general reading Ya Sagittarius, welcome itu ya Selamat datang, selamat datang itu ya welcome Anyway, kalau kamu sudah klik lagi video ini Dan kita langsung lakukan pembacaan secara umum energi kolektif para Sagittarius Temanya adalah Kejutan besar di bulan Desember Buat para Sagittarius Kamu mesti sesuaikan situasi dan kondisinya masing-masing ya guys Karena masih ada beberapa komentar yang mengatakan Tidak resonate, tidak pernah resonate Karena ini memang energi jutaan orang Energi banyak Sagittarius Sehingga kalau kamu ingin hanya energi kamu secara pribadi Yang ketarik dengan kartu-kartu saya Kamu bisa ambil personal reading berbayar ya Untuk personal reading berbayar Caranya adalah kamu chat WhatsApp admin Ada paket-paket yang bisa kamu pilih disana Baru disitu kita akan fokuskan hanya energi kamu seorang Bisa dipahami sampai disini Dibantu channel ini berkembang Terima kasih banyak kamu sudah like, subscribe Yang belum silahkan dilakukan Like, subscribe, klik loncengnya Aktifkan lonceng notifikasinya Kalau ingin join membership juga bisa Kebetulan ada penawaran untuk join membership Kamu bisa mendapatkan gratis personal reading Sebulan sekali untuk membership Saya tidak menjamin hasil dari bacaan ini Selalu berdampak positif dengan kamu Karena kita disini memberikan pembelajaran kehidupan Bisa saja dirasakan bacaan ini tidak menyenangkan Tetapi kamu perlu bersiap-siap Ini adalah kehidupan yang kadang-kadang up and down Kita baca, ada kejutan seperti apa untuk para Sagittarius Di bulan Desember Kita keluarkan 4 kartu Oke, kamu punya page of swords Lalu ada nine of wands Death Dan temperance Oke Kejutan besar ini adalah terkait dengan sebuah target Sesuatu yang sudah kamu tuju Sesuatu yang sudah kamu bidik dari sejak awal tahun Tetapi saya melihat upaya-upaya kamu dibaca oleh universe Masih kurang maksimal Saya tidak tahu kenapa pembacaannya seperti itu Tetapi ada beberapa hal justru yang berubah Di periode Desember Seiring dengan targetnya kamu Yang sudah kamu bidik sejak awal tahun itu Kamu pun berusaha untuk menyentuh Atau mencapai target itu Cuman universe disini seperti membaca kamu kurang maksimal Karena angkanya 9 bukan 10 Gitu ya Mungkin ini terkait dengan tanggung jawab Mungkin kamu hanya mengerjakan yang Dasar-dasarnya saja Atau kamu memilih yang ringan-ringan saja Yang berat-beratnya kamu singkirkan Atau mungkin tanggung jawab beratnya kamu Kesampingkan Tapi kamu mengerjakan yang ringan-ringan Seperti itu Ringan-ringan-ringan tapi banyak Cuman disini saya tidak melihat kamu mau mengambil Sebuah pekerjaan atau projek Atau hal-hal yang besar Gitu loh Cuman yang saya sangat salut kepada Sagittarius disini Justru dengan hal-hal kecil yang kamu lakukan Di periode bulan-bulan sebelumnya Itu membuat kamu menjadi terlatih Terlatih mengelola hal-hal yang berhubungan dengan ego Ada kebiasaan-kebiasaan disini yang akan Bisa kamu ubah Saya melihat ada perubahan perilaku disini Untuk beberapa Sagittarius Di periode Desember Kita lihat ya Secara detail, secara konkret Terkait dengan hal yang berhubungan dengan kejutan Kebetulan saya tidak membaca reverse Okay, four of pentacles King of sword Ini jawabannya Kejutan besar yang kamu terima Universe membaca kalau Kamu seperti melakukan hal-hal kecil Melakukan hal-hal kecil Melepaskan hal-hal yang besar Mungkin kamu kurang berani dalam mengambil resiko Saya lihat disini Kamu memang seperti Sangat memilih ya Pilih-pilih gitu loh Untuk sesuatu hal ini Bisa juga ada beberapa Sagittarius Yang tidak mampu untuk mencapai target Karena Ego-nya yang tinggi Karena ambisinya yang terlalu berlebihan Ya sebenarnya sih Secara strategi Kalau boleh saya bilang disini Kamu orang yang strategik sekali ya Buktinya kamu bisa memfilter Buktinya kamu bisa memilih Mana yang akan kamu kerjakan duluan Kayak gitu Tapi disini memang ada sesuatu yang menghambat kamu Yang menghambat kamu ini sepertinya tentang ego yang tinggi Tentang ambisi Keinginan yang terlalu menggebu-gebu Itu bisa jadi Sesuatu hal yang terlalu diburu-buru gitu loh Kamu terburu-buru Kamu memang membuat rencana yang matang Tapi kamu terlalu terburu-buru untuk melakukan eksekusi Sehingga tidak maksimal disini Apapun yang sedang menjadi goalnya kamu Tujuan kamu Saya melihat Ada potensi menuju ke arah itu Tapi don't worry be happy Karena saya melihat kejutan besar ini Akan bisa merubah sikap Mungkin cara pandang kamu dalam menyikapi sesuatu Mungkin secara emosional kamu jadi lebih stabil Lebih sabar Akhirnya strength Yang muncul adalah kartu strength Strength adalah kekuatan Inner power Kamu jadi lebih legowo Dalam sebuah penerimaan Ini adalah perubahan dalam diri kamu Kejutan besarnya kamu tidak akan menyangka Bahwa dari hal-hal yang kecil-kecil yang kamu lakukan Yang pada dasarnya kamu Masih belum mencapai tujuanmu Sejak awal tahun Ini justru akan memperkuat dirimu Memperkuat apa nih? Secara mental Kemudian juga Memperkuat kamu Secara pengalaman Kamu jadi lebih banyak Ini seperti mengasingkan diri Tapi bukan mengasingkan diri Saya melihat disini kamu lebih banyak merenung Kamu lebih banyak menyendiri Untuk apa? Untuk memikirkan rencana-rencana ke depannya Jadi ini ada semacam hikmah gitu yang saya lihat Kejutannya seperti itu Bahkan Kalaupun Goal kamu di awal Atau tujuan kamu di awal Tidak tercapai Saya rasakan disini ada jalan yang terbuka Dan ini seperti Pengganti Dari sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan Makanya disini ada transformasi Ada perubahan Kalau saya boleh bilang secara umum Secara general Sagittarius Yang awalnya kamu itu Punya target Akan menuju ke arah kiri Kamu akan belok kiri Ternyata Di bulan Desember Di luar dugaan Kamu merubah arah langkah Ambisi kamu Tujuan kamu Atau strategi kamu Tidak lagi belok ke arah kiri Tapi kamu Akan merubah arahmu Menuju ke arah kanan Karena terlihat sekali Di arah yang berbeda ini Terbuka peluang Yang cukup jelas Untuk ke depannya Sudah ada kartu yang terbuka Di tangan saya disini Ya Sangat terlihat sekali kan Three of Wands Ini adalah Tentang Langkah-langkah Atau hal-hal yang kamu ambil Yang kamu tata Untuk mencapai tujuan kamu Ada manifestasi Princess of Cups Kamu disini Sepertinya lebih menahan diri Di bulan Desember Saya lihat Jadi yang awalnya disini Mengebu-gebu banget ya Untuk mencapai target kamu Kamu punya ambisi yang sangat besar Untuk meraih sesuatu gitu Tapi di Desember ini Justru kamu berubah banget nih Kamu jadi lebih ikhlas Lebih seimbang secara emosional Kamu lebih bisa menata langkah Karena dari pengalaman-pengalaman kamu tadi Ada energi manifestasi Arah langkah kamu berubah secara drastis Secara signifikan Sebuah transformasi dan perubahan besar ini Saya rasakan Akan menjadi kejutan yang Cukup luar biasa Buat para Sagittarius di bulan Desember Satu kartu Ya Langkah konkret Sudah kamu ambil Untuk bulan Desember Pada akhirnya Kamu menemukan langkah Jalan yang sesuai dengan Passionmu Dan disini ada Magician itu Ada energi manifestasi ya Di Five of Cups Kamu sangat menyadari Di Five of Cups Dan disini Temperance Kamu disini sangat menyadari Betul-betul Sagittarius Bahwa apa yang diperuntukkan Buat kamu Itu akan kamu genggam Tapi sekeras apapun Kamu berusaha mengejar sesuatu Yang pada akhirnya itu bukan hak kamu Maka akan lepas Disini Di Five of Cups Jikapun beberapa waktu Sagittarius memperjuangkan sesuatu Tapi tidak mendapatkan itu Masih ada hal yang bisa diperbaiki disini Jadi kamu merubah langkah Direction kamu itu Udah gak lagi ke arah kiri Tapi menuju ke arah kanan Atau kamu bisa ambil langkah ke depan Seperti itu yang saya lihat Yang membuat kamu lebih nyaman Kamu sepertinya punya passion disitu Kamu punya hobi disitu Misalnya Sesuatu yang gak berhasil itu Terkadang bukanlah Kegagalan Tetapi itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda Hanya saja disini perlu Kesabaran Dan penerimaan Lalu Difikirkan Strategi apa Yang bisa dilakukan Untuk sebuah perbaikan Inilah yang kamu lakukan Dan inilah Kejutan-kejutan Buat para Sagittarius Kejutan besar ini Terjadi di bulan Desember Sagittarius Afirmasikan hal yang baik Dan positifnya Disini ada Night of Suits Dan disini terlihat sekali Kalau kamu sudah tahu Ke arah mana Kamu akan melangkah Kamu sudah tahu Di jalan mana Kamu bisa menemukan Sesuatu yang lebih baik Daripada Hal yang tidak berhasil Kamu dapatkan tadi Mudah-mudahan bermanfaat ya Pembacaan saya ini Jadikan ini sebagai Motivasi kamu Atau kalau kamu merasa Kurang Termotivasi dengan Bacaan ini Kamu bisa lupakan Terima kasih Sagittarius Di like, subscribe, klik loncengnya Boleh dikasih apresiasi Super thanks Kita ketemu di Energi Bacaan yang lain Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati